Jumlah korban keracunan makanan di dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi bertambah 20 orang. Hingga Rabu pagi, total korban sudah mencapai 192 orang. Musibah keracunan makanan syukuran pernikahan ini menyebabkan seorang anak meninggal dunia. Korban keracunan makanan di dua kecamatan, Curug Kembar dan Sugar Rantan di Kabupaten Sukabumi terus bertambah. Hingga Rabu pagi, korban bertambah 20 orang sehingga total menjadi 192 orang. Sebelumnya korban keracunan 170 orang. Seluruh korban saat ini dirawat di sejumlah tempat yakni Puskesmas Sagaranten dan RSU Desa Sagaranten serta Puskesmas Curug Kembar. Meski bertambah, sebagian pasien sudah diperolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Para korban keracunan usai menyantap makanan syukuran pernikahan di Kampung Cimangjir Desa Pasanggarahan. Kampung Cimangjir Desa Pasanggarahan di Kampung Cimangjir Desa Pasanggarahan di Kampung Cimangjir Desa Pasanggarahan. Musibah ini menyebabkan seorang anak berusia 9 tahun bernama Naspia asal Desa Mekar Tanjung kecamatan Curug Kembar meninggal dunia. Salah satu keluarga mengaku seluruh anggota keluarganya keracunan usai menyantap makanan syukuran tersebut. Rata-rata mengalami mual, pusing, dan panas. Mual-mual pertamanya, terus sakit perut, tambah mencret, nah udah gitu, tambah puyeng, pusing gitu ya, sakit kepala. Itu setelah makan apa? Setelah, kalau di syariatnya gitu ya, kalau syariatnya makan habis, dapat dari ondangan syukuran lah yang mau nikahan gitu tak, syukuran yang mau nikahan. Kalau di dalam basicnya itu, gak banyak sih, cuma nasi, daging ayam, sama mie, sayuran gitu ya? Iya, sama buncis gitu doang, gak banyak makanannya. Di Puskesma Sagarantana, masih ada lebih dari 30 pasien yang dirawat. Sebagian sudah diperbolehkan pulang karena kondisi mulai membaik. Puskesma Sagarantana, masih ada 85 orang, cuma sudah berangsur pulang, tinggal 31 orang yang dirawat pada saat ini. Alhamdulillah, keadaannya pada saat ini, berangsur baik, ada yang pulang. Tapi, ada juga yang masuk, karena memang kemarin waktu hari pertama, belum ke mapping sama kita. Alhamdulillah, tidak ada masalah apa. Yang dirasakan apa, Pak? Para korban ini? Mencret, mual, dan panas. Sementara, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi masih menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui kandungan racun dari makanan yang disantap para korban. Hasil didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.